Gini Pak Ganda, ternyata dalam kehidupan suami istri Itu lebih cerdas finansial yang istri atau yang suami Pak? Suami Pak? Ternyata mayoritas istri lebih cerdas secara finansial daripada suami tanpa sadar Pak Oh iya Jangan lupa like, share, dan subscribe Dan terakhir adalah kantong asel Kita seperti biasa bersama Pak Edi ya Kali ini melanjutkan sharingnya mengenai keuangan ini Dan beliau sudah sering mengisi di podcast Akendel Penulis 16 buku dan owner dari Bimbel Antusias Dan dimana bukunya salah satunya pernah mendapatkan apresiasi dari Presiden Jokowi dalam The Slangway Dan satu lagi pernah masuk di acara KKND dalam buku 180 derajat Langsung aja kita panggil Pak Edi Susanto Terima kasih Pak Ganda Sound powerful Wah Pak Edi silahkan sebelum kita ngobrol tenang asel Siapa dulu Sobat Gendel Terima kasih Pak Ganda Sobat Gendel dimanapun Anda berada Kita berjumpa lagi pagi ini Tidak jauh-jauh dari masalah finansial Tadi sudah disampaikan sama Pak Ganda Kita memiliki 4 kantong keuangan 3 kantong yang terdahulu sudah kita bahas Tentang kantong pemasukan Pemeluaran Liabilitas Nah sekarang kita akan membahas tentang kantong aset Kantong aset ini bisa dikatakan kantong yang terpenting Pak Ganda Karena aset ini adalah Satu-satunya sumber pendapatan bagi orang kaya Sementara kalau kelas menengah sama kelas miskin Itu sumber pendapatannya dari pekerjaan Kita bisa memulai sumber pendapatan kita itu Dari pekerjaan atau dari profesi kita Tetapi nanti kita harus asetkan pekerjaan Asetkan profesi kita Tujuannya apa? Tujuannya agar nanti ketika kita berhenti pekerjaan Karena memang pensiun atau di BAK Atau memang karena kita ingin tidak bekerja lagi Kita tetap tidak kehilangan pendapatan Itu nanti kita bahas Pak Ganda Bagaimana kita bisa mengasetkan pekerjaan atau profesi kita Bagaimana nanti kalau pekerjaan profesi kita sudah kita asetkan Yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita itu bukan pekerjaannya Bukan profesinya tetapi pendapatannya Pekerjaan profesinya biar dipekerjakan oleh orang lain Karena belum tentu anak kita itu menyukai apa yang kita kerjakan Pak Ganda Begitu ya? Iya jadi jangan sampai nanti Anak tukang jahit akhirnya anaknya dipaksa jadi tukang Iya Jadi anak tukang foto Jadi tukang foto Memang biasanya tapi gitu Pak Anak itu kan pengen punya jadi diri sendiri tau ya Iya Gak tau gak mau apa Dibawa bayang-bayang orang tuanya Nah itu walaupun bagus itu Tapi pendapatan masih tetap ke anak-anak kita Walaupun pekerjaan kita sudah di handle oleh orang lain Itu yang penting Iya ini penting banget ya Keren 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 Iya siap Aset itu apakah Pak Pak? Ini paling mendasar ya sebelumnya kita jauh melangkah bagian daya Nanti kita mau beri marah tiga ya Pesu limo Pesu limo Pesu tujur ya Sebelum jauh melangkah kita harus bahas tentang aset Karena banyak orang yang salah kaprah tentang aset Iya Selama ini kita melihat bahwa segala sesuatu yang punya nilai ekonomi disebut aset Kita punya otor disebut aset Kita punya handphone disebut aset Punya uang aset Kenapa? Karena punya nilai ekonomi Jual aset-asetnya Yes Nah tetapi yang membuat kita kaya itu bukan definisi aset yang segala sesuatu mempunyai nilai ekonomi Tapi yang segala sesuatu bisa memberikan pemasukan ke kantong kita Wah ini Segala sesuatu yang bisa memberikan kita pendapatan Yes Berarti ano ya Bekerja buat kita nih Yes Betul sekali Tambahan lagi pak ganda Segala sesuatu yang memberikan pendapatan buat kita dan tidak menggunakan waktu kita Wah ini Kalau kita punya pekerjaan Kita punya profesi itu belum di asetkan Itu masih belum masuk aset Kenapa? Karena masih menggunakan waktu kita Kita masih harus disitu ya Harus hadir ya Betul Karena sebenarnya kita bekerja itu kita menukar waktu kita dengan uang Uang Kalau tidak ada waktunya tidak ada uangnya Tetapi di aset beda lagi Kita tidak menukar waktu kita dengan uang Kita tidak time is money lagi Tapi money is time Bahwa kita punya uang yang bisa membeli waktu kita Misalnya apa maksudnya kita punya uang yang bisa membeli waktu kita Kita ada acara penting kita punya pekerjaan kita bayar orang untuk mengerjakannya Hmm Nah saat ini kan maaf ya saya tidak bisa kenapa ada pekerjaan Iya 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 Nah orang-orang yang sudah punya aset kalau masih ngomong maaf ya saya Saya tidak bisa karena ada pekerjaan karena berdali saja sebenarnya males datang Enak kalau sudah punya aset kita punya pilihan Ini pengalaman pribadi tapi kalau belum punya aset ya maaf saya nggak bisa datang ada pekerjaan kerja lagi ya kerja ramadang itu definisi aset ya Pak ya jadi jangan sampai kita memandang segala sesuatu yang punya milih ekonomi itu aset, tapi kita mulai mengandang segala sesuatu yang bisa memberikan kita pendapatan itulah aset dan tidak menggunakan waktu wah keren itu definisi aset nah terus saya bingung ini ada berapa macam Pak aset ya Pak ini jenis-jenis aset ini ya sebelum kita bahas jenis-jenis aset kita harus benahi mindset kita dulu oh mindset dulu ya ini sama guru ekonomi kita sama orang tua kita sering ditanamkan dalam benak kita dalam-dalam bawa bekerja untuk mencari uang ini yang membuat kita jauh dari memiliki aset Pak salah kapral lagi nah kalau kita ingin nanti memiliki aset kita harus bekerja untuk membangun aset bukan mencari uang jadi ini kita kita sempitkan sebagai tujuan bekerja itu secara finansial Pak kalau secara mental bisa untuk bekerja kita bekerja ya secara emosional bisa untuk aktualisasi diri secara spiritual bisa untuk ibadia tapi secara finansial jangan untuk mencari uang tapi untuk membangun aset bedanya apa? bedanya kalau kita mencari uang berarti kita mengejar uang setelahnya P7 ya Pak ya masih ingat P7 Pak? pergi pagi pulang petang penghasilan pas oke berarti kita yang mengejar uang untung yang ke-6 itu penghasilan ya penghasilan petang ya enggak pagi juga ya pergi pagi pulang pagi iya itu ada yang macam orang menuruh ada pohon ya hebat orang pun cacau ke-3 di casketnya iya ya sald sepul ya itu pergi pagi pulang petang penghasilan pas-pasan kelapa karena mencari uang iya 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 nah sementara kalau membangun aset itu nanti akan orientasinya menjadi D7 Pak Gandhar masih ingat D7 Pak Gandhar? duduk diam duit datang dengan dres ya itu D6 duduk diam diri Duit datang dengan berat bukan kasir ya, nah tetapi karena asetnya tadi yang sudah memberikan pendapatan kasir Nah itu mindsetnya harus diubah dulu, ya bekerja dari mencari uang untuk membangun aset Nah bagaimana merubah B7 menjadi D7 buat perjanjian dengan uang? Halal, kalau buat perjanjian dengan setan haram Oh iya ini perjanjian dengan uang ya, itu bisa kerja Perjanjiannya begini, uang, disaat saya tidak punya uang, saya akan bekerja untuk mendapatkan Disaat kau sudah aku dapatkan, kau harus bekerja untuk memberiku pendapatan Harus seperti itu Pak Kari Jadi pertama kita budak uang, karena kita bekerja untuk mencari uang, tetapi setiap uang yang sudah kita dapatkan harus kita bekerjakan Untuk mendapatkan uang bagi kita, untuk memberikan penghasilan bagi kita Nah ini jadi pembeda kelas Pak, kalau kenapa orang miskin terus, kenapa? Karena uangnya hanya disuruh belanja, belanja, belanja Kenapa orang bisa kaya? Karena uangnya disuruh kerja, 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 kerja Nanti belanja siapa? Ya punya uang Aduh Gitu Pak Nah kemudian, pembeda berikutnya Pak Yang kaya punya aset, yang miskin itu tidak punya aset Kenapa orang miskin itu beberapa miskin, orang kaya tambah kaya? Karena kalau orang miskin, itu yang dimakan adalah induknya uang Oh induknya ya Iya, jadi kalau induknya sudah dimakan, habis ya sudah tidak bisa beranak Tapi kalau orang kaya, yang dimakan adalah anaknya uang Kalaupun anaknya habis, induknya masih bisa beranak Pak Bahkan yang konglomerat itu yang dimakan bukan anaknya uang Pak, cucunya uang Jadi cucunya miskin itu misalnya, itu anaknya itu yang induknya Pak Dan ketika induknya tidak pernah dimakan, itu dia beranak-minak terus Beranak-minak terus ya Ternyata uang beranak-minak seperti manusia, kalau diinvestasikan Mantap mantap, wah keren kan Contoh yang simple begini, jadi di kampung Di kampung itu punya toko, ya Toko itu profitnya tidak dihabiskan Pak Tapi dikumpuli Kemudian dibelikan sawah Nah, sawah panen Toko itu terus dipakun untuk beli sawah untuk beli sawah Sawahnya panen, panennya dimakan sebagian Itu yang dimaksud makan anaknya uang Induknya mana? Induknya toko Anaknya mana? Hasil panen sawah Dan nanti kalau hasil panen sawah itu bisa dibelikan toko lagi atau dibelikan sawah lagi Itu punya penghasilan, bisa nggak makan cucunya Pak Ya nggak habis, karena dimakan itu cucunya Kalau yang dimakan Induknya ya habis Atau misalnya ternak gitu ya Pak ya Ternak kambing gitu ya Punya anak gitu ya Yang disape anaknya Anaknya Betul Batibul ya Hahaha Kambingnya biar beranak lagi Pak Tapi kalau punya toko Tokonya dimakan untuk bayi hidup kebutuhan Ya sudah itu sama jam makan Induk Pak Habis ya itu ya Oh itu ya pemahaman Sama jam makan Induk nanti suatu saat tokonya sepipan udah habis Jadi kita tetap harus punya Apa Nyari uang Untuk nyedot uang Tapi setelah Dapat ini Harus di Gimana caranya Punya penghasilan lagi Betul Uangnya harus ternakan Ternak ya Oh ini ternak uang Hahaha Jangan ternak kuyul lagi Ternak uang ya Jadi sebesar mungkin kita nanti makan Dari hasil ini anaknya Jangan Induknya Jangan punya debus itu kata Allah Untuk terus ya Kalau 10 miliar Pertahun dapat 50 juta Yang dimakannya 50 juta 10 miliarnya aja Akhirnya cucunya Gak gitu Maksudnya uang juga Oh iya Dimakan 50 juta 50 juta nya ternyata gak dimakan semua Sebagai Itu rahasianya orang kaya itu Yes Enggak pernah bisa bertanya Kenapa Karena dimakan itu bukan Induknya Induknya biar beranak-binak Pak Hadi gak pernah bilang dari dulu ya Enggak apa-apa Tidak ada kata terlambat Oh Sip Joss Hahaha Jadi mulai sekarang Kita harus coba Ternakan uang Pak Oke 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 Beranak-binak Wais Contohnya gak semula-mula tadi Saya contohkan di kampung Maksudnya punya toko Hasil toko itu di belanjakan sawah Hasil tanah Seperti yang lain Di kampung-kumpul kan jadi banyak Haskil sawah dimakan itu lah Makan anaknya uang Karena Induknya uang Tuku Gambarannya ya sobat gendel ya Gambarannya makan anak uang Makan cucu uang itu tadi Oke Nah sekarang Masyatnya Masyatnya harus benar diperbaiki ya Masyatnya 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 Banyak keluhan gini Pak Ganda Pak kalau pengen saya itu harus punya aset lho, saya punya aset dari mana untuk beli aja saya tidak mampu, saya UMK Eh UM, Pak UKM Apa minimum kata-kata, betul ya? Oh iya, UMK Saya pendapatannya bisa punya aset dari mana, nah ini Pak Jadi sebenarnya di luar aset keuangan itu ada yang namanya aset potensial dan aset real yang sering disalahgunakan sehingga kita tidak bisa meningkatkan pendapatan kita, Pak Aset potensial Sama aset real Apa itu Pak aset potensial Kita mulai dari aset potensial, Pak Kesehatan Nah, kita cek Jadi badan kita sehat, pikiran kita warasi, kita digunakan untuk hal-hal yang produktif atau konstruktif Nah, itu kalau nanti kesehatan kita, kita gunakan untuk hal-hal yang produktif, itu pasti akan menambah pendapatan kita, walaupun UMK nanti UMK plus Misalnya, kita gunakan untuk hal-hal yang produktif, mengikuti seminar, membeli dan membaca buku, kemudian mempraktekan apa yang diajarkan di seminar sama di buku, ikut kursus Atau hal-hal yang produktif lainnya, melakukan kerja part-time, melakukan bisnis part-time, membuka toko online di samping pekerjaan kita Ini artinya menggunakan kesehatan kita dengan produktif, itu pasti nambah pendapatannya Pasti nambah Kenapa? Karena dia memberikan kontribusi lebih di luar pekerjaan dia Uang tolo barang, itu mesti laku, Pak Ini laris belum tentu, laris ada ilmunya, ini laku sudah iya Pastilah ya Laku sudah iya, cuma berapa lakunya, kapan, berapa lama lakunya itu, ya memang berbeda-beda Ini laris belum tentu ada ilmunya, tapi laku iya Laku pasti iya Makanya, press ke duit itu tidak usah malu, tidak usah takut jualan Kalau dia sudah sering ditolak itu, ya nanti akan dapat penerimaan Kenapa tidak berhasil? Karena berhenti Nah, jadi satu kesehatannya dipakai untuk hal yang produktif Kalau dipakai untuk hal yang konsumtif, sehat, cuma dipakai buat nongkrong-nongkrong di kafe Buat nonton TV kelamaan, nah itu tidak mungkin pendapatannya bisa naik Beda nongkrong di kafe ternyata anda presentasi anda lobby, itu beda lagi Tapi kalau kita nongkrong di situ ngomongin bola, ngomongin artis, ya itu berarti Menggunakan kesehatan untuk hal-hal yang konsumtif, pendapatan tidak bisa naik Kemudian aset potensial berikutnya adalah kecerdasan Nah ini kecerdasan kita, ya Kenapa banyak orang bodoh itu lebih sukses daripada orang yang pintar pak ganda Kenapa orang bodoh banyak yang jauh lebih sukses daripada orang pintar Termasuk dia lebih banyak pendapatannya, gitu kan Lebih besar pengaruhnya Karena dia masih bodoh, karena pak itu Pokoknya rasanya dipikir, rasanya dipikir mumet, dilakukan dulu Yang penting Wani Gak jauh gelundung, gitu Yang penting Wani kok salah ya Gagal ya, berarti dapat pelajaran banyak lagi Jadi kenapa orang pintar itu jauh tidak sukses dibandingkan dengan orang bodoh Atau orang bodoh jauh lebih sukses dibandingkan dengan orang pintar Karena orang pintar itu salah menggunakan kecerdasannya pak Ya iya, kadang-kadang kan dia merasa apa ya Wah ini ya gengsi ya gitu, ada itunya Tapi kalau orang bodoh, pokoknya kerja apa ya Tapi akhirnya malah ketemu pak Iya betul Good 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 Jadi sebelum melakukan nih pak Sebelum melakukan, orang pintar itu tahu segala macam Tetap mengingat resikonya Nah Takutnya luas biasa Itu maksud saya Sebelum melakukan, pak tahu segala sesuatu resikonya Iya, iya, iya Tapi kalau ada yang mesti ngeneh Mesti ngeneh Mesti ngeneh Mesti ngeneh Wafas uang Dan ternyata Itu hampir 90% lebih resiko itu tidak terjadi Ya ketakutan diri sendiri lah Yes Takutannya yang belum pernah, apa Belum tahu Kenyataan, tapi sudah Membayangi Ganduli Yes Dan setan asik sekali disitu Ini mengkambing hitamkan setan Hahaha Diwedeng-wedeng, diwaswasi Ya, iya, iya Jadi Oke Mas setan itu selalu jadi kambing hitam Gak pernah jadi kambing putih Hahaha Oke Itu sebelum melakukan, pak Orang pintar begitu Tahu segala tetap undungnya Resikonya singkat Takut untuk melakukan Jadi raku akhirnya, pak terlalu melakukan Setelah melakukan Gagal Paling pintar bikin dalih Paling pintar bikin alasan Nah, alasan Seperti tidak pernah belajar Nah, gitu-gitu Ya, siap-siap Nah, bedanya sama orang bodoh Karena orang bodoh itu Dia hanya Tahu globalannya Dia berani melakukan Dan ternyata ketika ketemu risiko Ternyata dia Bisa Memanage Risiko tersebut Dan ketika dia gagal Dia sabar diri Iya Ini salahku Iya, saya gagal Saya ambil pelajarannya Dia bisa menggunakan Dan pasti ada solusinya Dia tahu solusinya akhirnya Iya Itu, ya kan Nah, jadi Aset potensial kedua adalah Kecerdasan Harus digunakan dengan tepat Kecerdasan harus digunakan dengan salah Jadi tadi tadi Pak Ya, ya Dibatuh buat memberikan gali Harusnya digunakan Untuk memberikan solusi Ya Maknanya sici Pak Ngandani orang tua Kalau ngandani orang pintar Wah, susah Pak Ya, 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 ya Betul, betul, betul Ini tumbuh, ini sukses Pak Misalnya begitu Apa pengaruhnya luas Dan sebagainya digantin Susah, ya, ketempol Oh, tapi Setelah yang larat Orang yang berkontor Apa-apa Kandangnya, Pak Ini banyak terjadi lah ya Semoga kita bisa belajar banyak Dari Apa, video ini nantinya Ini ada potensial Anu ya Keterdasan Terus kesehatan Lalu apalagi Yes, oke Berikutnya adalah Waktu, Pak Oh Waktu Nah Jadi ini waktu itu masuk potensial Kenapa Karena Ya, setiap orang itu Baik Ya, office boy Atau pengemis Sampai presiden Itu punya jumlah waktu yang sama, Pak 24 jam, ya Tetapi penggunaannya Itu yang menentukan Besarnya pendapatan seseorang, Pak Betul Nah Waktu ini Ya Dipakai untuk sesuatu yang penting Atau tidak penting Gitu, Pak Nah Apa pembedanya penting Tidak penting Dan tidak penting Setiap orang itu beda Bagi Pak Ganda A penting Bagi saya tidak penting Bagi saya B penting Bagi Pak Ganda itu tidak penting Beda-beda Gitu loh Makanya Kadang Kalau saya misalnya ngajar Pak Ganda Pak Ganda tidak mau, kenapa? Tidak penting bagi Pak Ganda Nah Jadi sesuatu yang penting adalah Sesuatu yang semakin mendekatkan kita Kepada tujuan kita Kita harus punya goal Harus punya tujuan Finansial Ya, misalnya punya Pengen nanti tahun depan Atau 6 bulan dari suara Orang punya tabungan berapa Atau pengen meningkatkan pendapatan berapa Itu adalah tujuannya Ya Sesuatu yang penting itu Ya berarti misalnya apa? Meningkatkan konsep Meningkatkan marketing Meningkatkan relasi Diluar itu menjadi tidak penting Ya Tapi nanti beda orang lagi Beda orang misalnya pengen Goalnya adalah 6 bulan Kedepan menurunkan berat badan Sampai dengan 10 kg Nah yang penting bagi dia Misalnya apa? Dia makan makanan yang sehat Di luar itu tidak penting Jadi sesuatu yang penting itu Adalah sesuatu yang mendekatkan kita Ketujuan Ketujuan Makanya kalau ada sesuatu yang Tidak mendekatkan kita ketujuan Kita tolak Tidak penting Ya Nah agar kita bisa memiliki Aset finansial tadi Kita harus menggunakan Waktu kita untuk Hal-hal yang penting saja Ini berarti ini dasarnya ya Pak Iya Dasarnya Supaya kita Nantinya tetap Dapat aset yang kita impikan Tapi ini ada aset yang dilupakan Yaitu aset potensial Itu tadi Jadi kesehatan Terdasar Dan waktu Betul Mesti kita Kelola dengan baik juga Dari awal Good Karena aset potensial ini Tidak bisa dikelola dengan baik Tidak bisa Amburadul pasti Tidak bisa menciptakan Aset finansial Sekarang kalau misalnya kesehatan Kita terganggu Mereka melihat aset duit Tidak Tidak Bahkan kalau tidak terganggu pun Tapi cuma dibakal buat Kongo-kongko Nah Iya Itu tidak sehat juga Ini tidak sehat juga Kongo-kongko kena duit Pak Amburopi Jadi kita itu Pasti keluar duit Kongo Kongo yang ada Kopi Mekudutin Jika orang padu Kita orang gelut Orang merokok Karena kopi Mau menyebabkan Orang-orang padu Pak Ya Pak Kalau diharapkan Karena menggamaikan Ya Ya Siap Oke Selain aset potensial apa Pak Ada aset real Pak Aset real Apalagi ini Jadi yang pertama adalah Pengetahuan Ya Knowledge ya Knowledge Zaman dulu Pak Kalau kita pengen berguru Itu susahnya luar biasa Pak Kita harus datang ke puncak gunung Di situ ada Ada guru yang luar biasa Iya Sama sekarang tidak perlu Pak Kita buka hape guru Di mana pun tidak bisa kita jumpa ya Teknologi AI itu Ngeri banget ya Iya bisa menggantikan manusia Pak Iya Secara macam-macam lah ya Sekarang dimudahkan banget lah Google, Youtube, Papawes Kalau kita mau rajin-rajin belajar Itu bisa dimanfaatkan untuk cari uang Pak Iya Makanya nanti yang membedakan Pak Ini orang pinter Ini juga pinter Tapi kok ini tidak berhasil Ini berhasil Bukan karena Kumpulan Tumpukan ilmunya Pak Jadi sekarang itu Yang bikin orang sosial itu Bukan akaknya ilmunya Pak Praktek Good Ya Ya Seberapa banyak yang dipraktek Yes Ini kakak ngomong tak Ya kak bewo ngisuh Hehehe Ya kak bewo ngisuh Ya kak bewo ngisuh Ya kak bewo ngisuh Ya kak seneng ngomong Pak Senengnya menilai Pak Wah gitu aja saya bisa lah Kamu melawan apa tidak Iya Iya Jadi banyaknya praktek Ya Karena kan Learning by doing tadi ya Pak Adi Yes Jadi Sambil jalan Sambil belajar Apa yang perlu diperbaiki Ya gitu Yes Oke itu yang Dari sisi pengetahuan ya Pak Adi Jadi kalau ada peribahasa Knowledge is power itu Saya ralat Pak Knowledge is potential power Jadi pengetahuan itu Ya Menjadi kekuatan itu Baru potensi Belum nyata Nyatanya Kapan ketika dipraktekan Yes Yes Pengetahuan menjadi aset ketika dipraktekan Ya Ketika diajarkan dapat pahala Ilmunya tambah Tanpa hafal Ya Tapi tidak terjadi peningkatan kualitas Setelah praktek Ajarkan Wah ngeri lagi Yes Oh betul Kalau praktek ajarkan itu sharing Sharing Ya Yes Itu blur Itu filosofi Blur B nya Belajar Lakukan Ajarkan Rasakan Ya Jadi orang-orang yang belum menikah itu tidak bisa menjadi narasumber se-edukasi Pak ya Ya Tidak bisa Atau Belang Hahaha Wah rada bocok kok ajarkan lu Oke oke Balik lagi Oke Setelah satu pengetahuan Yang kedua Kenalan Pak Wah networking ya Kelasi Relasi ya Kenalan itu sudah kita sampaikan Pak ya Bahwa yang namanya kenalan itu bukan Networking Pak ganda kenal Pak Jokowi Bukan Yang namanya kenalan adalah Pak Jokowi kenal Pak Ganda Oh iya namanya kenalan itu ya Yes Oh Jadi enggak ada manfaatnya Pak Jokowi Pak ganda kenal Pak Jokowi lho Pak Arya Yang saya saja kenal Iya semua Oh iya 250 juta orang Indonesia kenal Bahkan dunia Satu menjar lebih kenal Tapi yang dasyat Pak Jokowi harus kenal saya Yes Itu namanya kenalan Pak Suas Tapi kalau Pak ganda kenal Pak Jokowi bukan namanya kenalan Kenal doang gitu Hahaha Sok kenal Gitu Masuk dekat ya Mas kaji Oke Jadi bagaimana Pak ganda itu nanti bikin ular Agar bisa dikenal Dan diingat Pak Jokowi Silahkan Pak bikin ular Mau negatif mau positif silahkan Hehehe Itu namanya kenalan Pak Hehehe Negatif ya terus Hehehe Goklambiorin Hehehe Hehehe Goklbogl Ya 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 intinya Yang kenalan itu kita harus Bisa dikenal Orang-orang top Good Bukan mengenal orang-orang top Ya Jadi nanti misalnya Pak Edi ini penulis buku gitu kan Ya Sampai akhirnya Pak Jokowi Pak Edi dapat apresiasi ya Ya itu contohnya itu Ya Sehingga nanti kalau orang besar nanti kita telpon Lalu siapa ini Pak Edi Oh iya ada yang bisa dibangka Pak Wah keren Keren itu keren ya Wah Iya 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 Pak Edi ada sepul Hehehe 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 Iya macam-macam Hehehe Nama pasaran Pak Ya Edi nama pasaran Pak Yes Jadi kenalan Itu kita jadikan partner Jangan jadikan kompetitor Ya Partner itu ya silahkan Kalau dia punya dana Bisa jadi investor kita Kalau dia punya skill Keahlian Atau punya sumber Nah itu ya Jadi investor ya Jadi partner Kalau dia punya skill Atau sesuatu yang kita kita menikip Bisa jadi partner Atau ketika dia tidak jadi investor Bisa jadi partner Punya uang Bisa jadi pembeli kita Nah Konsumen kita Betul betul Atau ketika dia punya skill Dia bisa jadi Apa Mitra kita Atau karyawan kita Kalau nggak punya uang Dan sebagainya Ya Dan nanti terakhir Ketika dia nggak punya uang Nggak mau beli Nggak mau jadi mitra Suruh mendoakan keberhasilan kita Jadi pendoa Ya minimal dia ngasih tips-tips sukses lah Nah itu juga bisa Atau sebelum disuruh berdoa Diminta referensinya Hehehe Oke Nanti ada pengetahuan Kenalan Kenalan Nah sekarang baru uang Pak Uang maksudnya Maksudnya uang ini gimana Ya ini aset real Jadi uang itu sifatnya netral Ya dia bisa membuat kita kaya Membuat kita miskin Tergantung perlakuan kita Kepada uang itu Pak Hmm Kalau uang itu terus kita konsumsi Bahkan 100% dari pendapatan kita konsumsi Pasti kita akan miskin Pak Paling betul kelas menengah nggak akan naik ke kaum kaya Tapi kalau sebagian Bahkan sebagian besar Uang kita investasikan Maka kita akan naik kelas menjadi kelas kaya Jadi uang itu netral Tergantung Ya perlakuan kita Mau kita konsumsi sampai habis Atau sebagian besar kita investasikan Ya ya Oke lanjut selanjutnya Pak Aset berikutnya adalah aset finansial Hmm Nah ini Pak Ini yang kalau kita sudah tadi Aset potensial sama aset realnya sudah kita praktekan Kita pasti punya Dana lebih Pak Hmm Dana lebih itu tidak mengacu pada jumlah Pak Tetapi kita punya lebih dari satu sumber pendapatan Hmm Mungkin dari gaji pokok Atau pendapatan pekerjaan kita punya Tetapi dari part-time part-time yang lain juga ada Nah ini nanti kelebihan pendapatan ini Pak Ditunda dulu Pak Jangan dipakai untuk menaikkan gaya hidup Pak Jangan dipakai untuk mengupgrade HP dulu Jangan dipakai untuk mengupgrade kendaraan dulu Jangan dipakai untuk renovasi rumah dulu Hmm Nah dibelanjakan ke aset-aset finansial Istilahnya itu menunda kesenangan Hmm ya Kalau hubungan apa Rumah tangga itu kan Kalau cepat itu tidak senang Pak Senangnya yang lama Pak Makanya akhirnya jadi apa Jadi pasar obat-obat kuat Pak Hahaha Ya 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 Oke Nah sama Pak Kalau kita punya kelebihan dana Karena kita memiliki sumber pendapatan lebih dari satu Itu jangan keburuk dinikmati Tunda kenikmatan Belanjakan dulu aset-aset finansial Ya bisa belikan reksadana Bisa obligasi Bisa saham minimal deposito Hmm Ya atau Kalau mau real ya Di kota Anda belikan properti Tapi ingat Jangan ditinggali Boleh disewakan Ya misalnya Mau ruko Mau rukan Mau kos kosan Bebas Mobil Termasuk ya Ya Boleh disewakan Ya Kadang disini juga disewakan Pak Loh? Kampung Ya 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 Oh ya gitu ya Saya coba merubah pola Pak Kalau polanya itu Orang kampung itu Jual sawah Buat beli rumah di kota Saya coba Pendapatan yang di kota Saya lempar ke Kampung Gitu ya Karena dapatnya lebih banyak Gitu ya Kampung kita punya relasi Teman-teman yang ada lahan Buat sawah Iya Dan sekarang majunya IT Pak Ya itu banyak desa-desa wisata Itu berubah Menjadi Menjadi apa Pusat kuliner Kemudian orang-orang kampung itu Siap Tidak perlu Jualan ke kota Pak Langsung bikin website Bikin apa Dia orang kota sudah bisa beli Pak Oke 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 Jadi Kelebihan dana itu pendapatan tadi Jangan dipakai untuk mengupgrade Menaikan gaya hidup dulu Tetapi dibelikan aset-aset finansial Seperti yang tadi Ya Kemudian juga bisa Ya Dipakai buat model Ya Bisnis orang Lain yang menjalankan Ya Atau bisa juga Dibelikan perhiasan Tapi Eh sorry Dibelikan emas bukan perhiasan Ya Tetangan 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 ya Yes Oke Ya Atau Anda bisa Bisa membuat Apa ya Membuat ciptaan Bisa buku, lagu, film, tari Ya untuk Anda Daftarkan Atau membuat teknologi Untuk Anda patenkan Nah Haki ya Yes Aset-aset finansial Ini yang terakhir Pak Yang paling penting Pak Bagaimana mengasetkan pekerjaan kita Siap Oke Jadi kebanyakan orang itu sudah pensiun Setelah pensiun Pak Pekerjaannya akan diambil Kembali oleh pemberi kerja Pak Baik pemerintah maupun swasta Ada yang mekanisme pensiunnya itu diberikan langsung Habis itu sudah tidak diberikan Ada yang pemerintah itu Dari gaji pokok itu dibayarkan 75% atau 80% Sampai meninggal Tetapi apa Berarti kan pendapatannya susut Pak Nah bagaimana sih agar ketika kita berhenti bekerja Entah di usia muda entah di usia tua Pekerjaan itu tetap memberikan pendapatan ke kita Tapi tidak kita kerjakan Ini yang dimaksud dengan mengasetkan pekerjaan Kita mulai dari office boy Pak Bisa tidak office boy itu dia mengasetkan pekerjaannya Pekerjaan office boy itu apa bagannya Bersih-bersih 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 nyapu-nyapu Itu bisa tidak di asetkan Ternyata jawabannya adalah bisa sekali Pak Saya punya teman dia pinter Pak Dari pada jadi OP Ya Ngeset WC dan sebagainya Dia bikin Ya Penawaran di online Jasa bersih-bersih rumah tangga Jadi orang-orang yang baru pindahan Atau membangun rumah Menempati rumah yang baru Atau pembersihan secara berskala Itu dia bersihkan semua Pak Sama timnya Pak Itu Mulai dari closetnya Mulai dari ruang tamunya Mulai dari teras dan sebagainya itu Dibersihkan semua Kalau tinggal Tinggal apa Beres Sudah Plink Bayar Jadi Dia yang gak Dia gak membersihkan Pak Timnya yang membersihkan OP Di Asetkan Kembali lagi Yang petoi tidak mungkin di asetkan Di asetkan itu artinya Ya pekerjaan kita dikerjakan oleh orang lain Kita terima bayaran Ya 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 Kalaupun kita mengerjakan Karena kita suka Pak Ya Tidak harus Nah Contoh lagi Pak Ya mungkin awal-awal Yes Itu mengerjakan bareng Pemulung Bagaimana Pak Ganda Pemulung itu Bisa di asetkan Pekerjaan sebagai pemulung Bisa di asetkan Ya bisa atau Pak Itu kan kita pekerjaan Pekerjaan rendahan Pak Pemulung gitu Pak Ya kalau pemulung Mungkin Kita bisa jadi pengepulnya Atau Pak Yes pengepulnya Ya itu Terima Terima ini atau Terima Terima kan gue bayarin Pak Ya kita jual lagi Hasil yang dipungut itu Gitu kan Tapi yang kerja nyari Apa Sampah-samanya kan mereka Orang-orang itu Terus Storkan kita Bayar Terus kita misalnya jual lagi Lain gitu kan Nah ternyata ada Pak Mahasiswa Mahasiswa dimana Saya lupa itu Ya pernah masuk Trust 7 atau mana itu Jadi dia menciptakan aplikasi Pak Jadi di satu kota Ya Saya lupa kota itu apa Itu kesulitan Antara Apa Rumah Tanda Nyari Pemulung itu Di kita ada Pak Di mana Di Indonesia ini kemarin ada Jadi pernah nangis juga di Sobat Gendel Oh pernah Namanya aplikasinya Ini ya Apa itu ada Ada ya Semarang berarti ya Semarang Semarang Jadi memang Kayak di perumahan saya Pak Itu sudah sama-sama Yang namanya Pemulung Dilarang masuk Tapi kalau Pemulung Dipanggil kan boleh Nah jadi dia bikin aplikasi Di situ Beranggutakan para pengopul Kemudian Dia itu nanti Ya para rumah tangga-rumah tangga itu Ya dia akan memilih lokasi Terdekat dengan pengopul Tinggal menggunakan aplikasi tersebut Yang akan diambil oleh pengopulnya Betul Betul Diambil Terus ditimbang Yang akan diambil oleh pengopul Barang Potol Berampal Minyak 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 aset mobil, jasad transportasi, seluruh Indonesia Pak, dimana itu Gojek kan sudah ada dimana lagi itu Pak Mas Menteri mantap, ini padahal memang inspirasinya beliau itu dari dirinya sendiri, untuk trakotasi waktu pulang, makanya tercipta, dia bisa menciptakan gitu Yes, padahal awalnya itu saya baca kisahnya itu Pak ya, kesulitan nyari investor, soalnya investornya berpikir begini ngapain tuh, si ngarang transportasi motor, setiap rumah tangga itu pasti udah punya motor, nggak butuh lah bahkan setelah investor pun ada lagi kendalanya beliau Pak, nyari tukang Gojek dulu, nggak mau, dikasih handphone padel pertamanya mau ya, dikasih handphone, dikasih baju nggak mau, kalau sekarang butuh bayar, bayar malah ya, daftar itu bayar sekarang bayar atau beli akun jarang, karena sudah pendaftarnya sudah ditutup ya, jadi satu Pak ya, bagaimana sih kreatif ya Pak ya dan memang ketika rintangan itu membuat kita semakin kreatif, bukan lumpur ke belakang Pak kemudian kita bagaimana bisa mengasetkan profesi kita Pak ya, jadi misalnya misalnya, satu contoh Ahmad Dhani Pak jadi Ahmad Dhani itu kan profesinya itu sebagai artis atau musisi Pak ya ketika dia di Dewa 19, itu adalah profesi dia kenapa? karena dia dapat bayaran ketika Dewa Mangkung, ketika Dewa Mangkung waktunya Dhani kepake nah, pada saat waktu itu Ahmad Dhani itu menciptakan RJM, Republik Cinta Management itu dia sudah mulai mengasetkan profesinya Pak iya lahir Dewi Dewi, lahir Ratu, lahir apalagi itu Pak yang apa, grup-grup atau penyanyi di bawah Republik Cinta Management Virgin, The Virgin nah, artinya apa? yang nyanyi, yang manggung, Virgin, Dewi Dewi, sama Ratu itu duitnya terjadi sama Dhani Pak tapi kalau Dewa 19, dia masih profesi Pak karena dia sendiri harus tampil benar perform tapi yang Dewi Dewi kan enggak, namanya Dewi Dewi itu maka bahkan sekarang pinter lagi Pak Dhani itu yang bawain lagunya harus izin dia ah, dan bayar dan bayar tapi ini khusus yang artis gede-gede iya tapi kalau, kalau pemain band lokalan masih boleh bebas sih kalau pintar ya cuma kalau sahaja kemarin Mas Dhani kesandung gitu ya sehingga RCM-nya enggak tahu benar-benar RCM-nya masih ini ya masih benar-benar keputus oh kemarin sukses tuh apa pancar di JIS kemarin sukses iya, alhamdulillah iya, iya enggak tahu ratunya masih ada bandar ya 15.000 penonton iya itu kalau jatuhnya Dewa ya iya dong 30 tahun Dewa itu itu, itu, itu profesinya maksud saya itu asetnya Mas Dhani ini oh ada yang RCM itu ya ya lagu-lagunya itu kan menghasilkan royalti terus Pak iya, good itu juga lagunya oke good ya, jadi kalau memang nanti pengen pensiun ya berarti profesinya harus di aset Kak ya makanya Mas Dhani ngomong walaupun dia di penjara masih ada rupiah yang masuk terus kasi-kasi ya romak-irama juga begitu itu lebih banyak lagi romak-irama lagi iya 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 keren lah mengasetkan profesi oke, nah kemudian berikutnya adalah mengasetkan bisnis Pak jadi kalau sudah punya bisnis itu ada yang masih di ditangani sendiri ada yang sudah full ditangani oleh orang lain itu apa kan? franchise gitu Pak ya? bisa duplikasi 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 itu bisa berupa korporasi korporasi itu berarti di tiap kota itu buka cabang berarti namanya sentralisasi jadi cabang itu tinggal melaksanakan apa yang ada di pusat sentralisasi tapi kalau misalnya warah laba itu desentralisasi cabang diberikan kemandirian iya iya gitu munggu bisa mau pola warah laba desentralisasi kemandirian atau pola korporasi sentralisasi tinggal menjalankan semua aturan kebijakan bahkan harga-harga sebagainya itu dari dari pusat ini bisa contoh misalnya Rudy Hagi Suwarno penata rambut nah kemudian ketika dia namanya sudah sudah terkenal menjadi sebuah brand penata rambut berkelas ya dia coba franchise-kan salon-salonnya tadi kemudian juga dia buka lembaga pendidikan salon atau tata rambut tadi nah itu berarti dia melakukan sebuah duplikasi dia bisa mengasetkan bisnisnya jadi nanti silahkan apakah anda punya pekerjaan anda punya profesi anda punya bisnis itu harus di asetkan artinya apa anda tidak terlibat di dalamnya pendapatan untuk mengalir ke anda luar biasa luar biasa sudah hebat ya tentang aset itu ya sudah lengkap ya sudah sudah habis ini ya sudah lengkap terima kasih Pak Edi ya sudah mencerahkan banget nih video tentang apa pembahasan tentang aset ini kantong aset semoga sobat gendel semua bisa-bisa apa meniru langkah-langkah yang disampaikan Pak Edi tadi ya nah Pak Edi sebelum kita berpisah apa Pak tipsnya khusus yang bagus buat sobat gendel iya tentang asetnya gini Pak ganda ternyata dalam dalam kehidupan suami istri ya itu lebih cerdas finansial yang istri atau yang suami Pak hmm suami Pak ternyata mayoritas istri lebih cerdas secara finansial daripada suami tanpa sadar Pak oh iya kenapa karena suami itu bisa menjadikan maaf kenapa karena istri bisa menjadikan suaminya sebagai aset sumber pendapatannya oh itu maksudnya sementara suami itu pengennya istri menjadi liabilitas pengennya jadi beban ya disuruh ke salon biar cantik melakukan perawatan dan sebagainya nah jadi pintar mana Pak dari istri istri itu menjadikan suami sebagai sumber pendapatan atau asetnya sementara bagi suami istri itu liabilitas liabilitas beban yang harus dinafkah tetapi tidak semua tidak semua istri itu menjadi liabilitas satu beban banyak istri yang menjadi aset istri saya tuh ngelola bimbel aset bagi saya iya 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 jadi bagaimana kita berumah tangga itu ya suami dan istri bisa sama-sama menjadi saling ini ya saling melengkapi yes oke jadi liabilitas itu bukan berarti harus kita hindari tidak kita tidak kita pakai pakai Pak cuma nanti komposisinya aset harus lebih besar daripada liabilitas yes seperti itu kemampuannya alpat tidak apa-apa pakenya avansel jangan dibalik Pak kemampuannya avansel isinya alpat Pak waduh waduh share sebanyak-banyak video ini, agar semakin banyak bermanfaat untuk teman-teman yang di luar sana, dan buat yang nonton belum subscribe Cah Kandel Podcast, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya Tadang Iwahiu, Dagingnya Kandel See you, Cah Kandel